hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat berjumpa kembali bareng bersama diri Ibu tanggung desa ucapin semoga sehat-sehat oke di kesempatan kali ini Kang Gondes mau memperbaiki TV lagi kalau mau service TV semalam itu ada pasien masuk pasien daya semalam ada orang akar gitu ini itu mereknya saat rusaknya itu ini aneh ya menurut saya aneh sih seperti ini rusaknya ntar dulu tak hidupkan dulu ya ini ya lho ya rusaknya seperti ini TV ini sudah keadaan menyalakan menyala cuma disini belum tamen ini lama-lama baru tampil seperti ini kek tombolnya dulu kayak apa tombolnya seperti itu rusaknya itu kasusnya seperti itu bagaimana caranya memperbaiki seperti ini di simak terus jangan lupa di like di komen di subscribe biar video Kang Gondes tetap berkembang ya itu dia loriasi si dalamnya ini masih sangat lengkap sekali masih banyak sarang laba-labanya masih banyak speeder speedermennya ini oke ya sebelum ini mau tak eksekusi mau kasih tahu dulu mungkin dalam perkiraan saya permasalahannya kasusnya itu disini ya lho yang orang bilang itu yuk ya ini sanggul ya ini defleksi ya mungkin mau tak cek dulu kira-kira ini betul apa tidak kalau memang nanti disini aman-aman saja iya mau enggak mau dicari disini kira sini vertikal ini tapi aku yakin 100% rusaknya pasti oke langsung di simak terus kira-kira di bagian mana masalahnya vertikal ini vertikal ini ada dua sisi ini bagian atas ini kumparan bagian bawah disini antara salah satu ini mungkin yang putus kalau enggak dibawah sini ya di atas ini mungkin itu menurut saya ya lho ya masalahnya juga belum di tes baru dulu ditebak dulu oke langsung di tes oke lesaranya bongkar ini seperti ini nah ini kita tarik dulu seperti ini terus taut ini kita kendorkan kabel ini kabel dari yuk ini yang arah ke PCB kita cabut dulu seperti ini sudah seperti ini kita putar disini kalau kita tarik begini sangat susah caranya kita putar dulu sedikit seperti ini seperti ini ini bagian horizontal lilitan horizontal ini atas ini bawah ini iya istilahnya ini samping kanan lah ini samping kanan ini samping kiri kalau vertikal ini jenisnya itu lupanya itu ke atas ke bawah ini yang bawah yang atas entah sebaliknya ini kalau tak cek dulu ini kira-kira nilainya sama yang ada di pikiran tidak itu nah hai 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 ini jangan lupa di skala Oh ini harusnya vertikal itu disaran 15 0,15 nah ini sangat tinggi sekali artinya yang bermasalah ini salah satu vertikal lilitan vertikal ini bermasalah mari kita cek dulu apa memang benar apa tidak yang putus itu dibagian sini atau bagian sini oke disimak terus caranya oke ya lho ya enggak jadi tak bongkar masalahnya letak putusnya itu sudah ketahuan sudah ketahuan dibikinya kepadaku ya enggak jadi ini tuh disini nih ini putusnya di sini nih kayak kan tanya k duri ya hai 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 ngejar ya terus disitu oke langsung tak sambung nanti habis disambung tak pasang lagi langsung dicoba kira-kira sudah bagus atau belum dalam penyambungan tidak usah saya videokan masalahnya nyambung seperti ini ini aja cuma ini cara nyambung ini dikerok terus ini dilepas hitam-hitam ini kita cabut lepas dililitkan di sini lagi perlu disoder gitu aja oke nah oke ya ini dia sudah tak sambung dalam penyambungan seperti ini sudah tak sambung kembali itu sudah tak sambung terus Mari kita coba kita coba lagi kira-kira sudah sudah bagus atau belum oke ya lho simak terus caranya langsung tak pasang cara pemasangan ya kayak tadi seperti biasa untuk dimasukkan ini cocokan kembali langsung kita coba ini kita coba di sini oke ya lho setelah tak coba itu tak cucukan masih sama kayak yang tadi artinya ini masih ada yang putus mau tak cari lagi ini sudah tak bongkar lagi aku yakin lho masih diserah sini penyakitnya itu enggak kemana-mana kita cek dulu pakai tester yang yang satunya 0,022 disini tuh harusnya itu terbaca 0,014 sekitar 0,012 antara 12-15 lah sekitar segitu normalnya itu oke mari kita cari lagi permasalahannya langkah kedua caranya saya mau mencari kutusnya itu dimana nah ini selur kabel ini selur kabel ini selur vertikal yang kabel warna hijau entah kabel warna hijau atau warna kuning enggak masalah kalau mau sampai putus disini mau bisa diputus disini juga ini kan ada dua dua tembaga ini ini mau tak lepas ini sampai melepas dari tempatnya kita cek seperti ini caranya mencari putusnya di mana biar tahu ini satu kita cek ini dia tidak bergerak tidak bergerak sama sekali ini kita pindah dengan yang ini nah ini dia yang ini putus ini arahnya itu kesini ini arahnya ke lilitan ini jadi yang bermasalah itu lilitan ini yang bermasalah itu putusnya tidak disini kalau sudah seperti ini artinya sudah ketahuan vertikal yang bermasalah yang kita bongkar sebenarnya bongkar itu seperti ini kalau ini kita pulang ini sudah bersih sudah bersih oke caranya lepas kita cengkel ini terus caranya lepas seperti ini cengkel pelan-pelan seperti ini kita keluarkan dari tempatnya dia ini 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 kalau sudah seperti ini kita lihat-lihat kita amati kita amati yang putus tidak kelihatan mau tidak mau kita harus bongkar ini semua kita bongkar semua ini nanti kita lihat lagi oke apa bongkar lilitan ini ya seperti ini seperti ini 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 kita lepas seperti ini tinggal di kurut satu-satu oke itu seterusnya sampai selesai sampai ketemu yang putus terus nanti kita sambung kita tes lagi kalau sudah menyambung baru kita pasang disitu lagi oke begitu ya lor ya taranya oke ya lor ini tadi yang putus sudah ketemu ada dua biji ada dua titik ini satu sama ini jago putusnya disini terus ini caranya melilit seperti ini seperti ini seperti ini ini satu arah tidak kemana-mana cuma satu jalur ini diperkira-kira aja kalau memang nanti lilitan disini 10 kali lilitan nanti pindah kesini 10 kali lilitan begini terus pindah lagi kesini 10 kali lilitan begitu seterusnya sampai selesai ya lor oke lilitan Kang Gondes tidak sebagus terus pabrik lagi yang penting gambarnya ya lor ya jangan dibandang lilitan yang penting gambarnya bisa sempurna lagi kayak awalnya gitu aja kalau masalah lilitan nya ya berada lor dibanding sama lilitan gondes oke caranya masang itu ya seperti tadi lah ya lor ya kayak biasa ini awalnya tadi yang lepas bagaimana ya dipasang lagi seperti ini seperti ini tinggal pasang ini tapi disamping lagi tinggal disamping lagi yang disamping disini ini kita pasang lagi selisih ya lho ya ini panjang ini pendek tidak apa-apa oke seperti itu caranya caranya membongkar yuk yang bermasalah itu seperti itu oke langsung tak solder lagi nanti tak pasang lagi disitu kayak apa di biar hasilnya nanti oke ya lho sudah tak sambung sudah tak solder sudah tak solder lagi terus kita cek lagi harusnya ini kisaran antara 12-15 kira-kira berapa oke dia ini ya lho ya sudah aman 0,013 artinya 13 Ohm oke langsung kita pasang mudah-mudahan ini enggak ada trope lagi sudah berhenti sampai sini aja kasusnya oke simak terus ya lho nah oke ini dia sudah sudah tak pasang yuknya atau sanggulnya atau defleksinya sudah tak pasang sudah tak cucukkan lagi seperti biasa tinggal kita nyoba ya coba kita cucukkan ini cucukannya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini nyala sudah ada lampu indikator di tanah disini nyala nah itu dia kita lihat penampakan di layar kira-kira sudah bagus atau belum nah itu dia lho rina sudah sudah mantap sudah mantap tinggal kita kasih gambar apa input videonya sudah pasang ini oke ya lho cukup meyakian tadi caranya memperbaiki sanggul ini defleksi yang bermasalah mulai dari pembongkaran sama nyampe ngulungnya itu kita kasih tahu semuanya oke demikian tadi mudah-mudahan bermanfaat buat kamu semuanya buat kawan-kawan gimana pun anda berada oke jangan lupa di like di share di subscribe biar video kangkundes cepat berkembang oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa yuk yes dadah amin 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 amin